Bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang hendak dari kecamatan Huamual menuju kota Piru, ibu kota kabupaten Siram bagian barat SBB maupun sebaliknya diminta berhati-hati. Pasalnya jembatan yang ada di sungai Laala rusak dan hingga kini belum juga diperbaiki oleh pemerintah daerah. Akibat jembatan yang belum sepenuhnya dibangun itu, membuat mobil dan sepeda motor sulit melewati lintasan ini. Pasalnya, air sungai Laala itu penuh akibat pengaruh air pasang dari laut. Jika mobil yang hendak melewati sungai ini, harus rela seluruh badan mobilnya tergenang air. Sedangkan, untuk kendaraan roda 2 harus membutuhkan jasa masyarakat untuk kendaraan dapat sampai keseberan jalan. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 2 bulan. Menurut warga setempat, kondisi ini membawa berkah tersendiri bagi mereka secara pribadi karena para pemilik kendaraan harus membayar jasa mereka untuk memikul kendaraan itu. Belum diketahui pasti, kapan pembangunan jembatan ini kembali dilanjutkan. Pasalnya, saat ini sebagian pembangunannya sudah berlangsung, namun kini sempat terhenti. Dari Huamual, Kebupaten Siram Bagian Barat, Yasmin Bali, Maluku News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.